Intro Lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Jalu Hingga tujuh siluman penjaganya Memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan Bau amis menjijikan itu Semakin tercium busuk Bercampur dengan bau bangka yang semakin menyengat Bayangan hitam berkelebat mendekat Lalu masuk dalam raga sang dukun itu Membuat teriakan keras Lalu tajam memandang ke arah Pak Kiyai Juga abang dan Kang Armani Eh menung soh Apa ini saya kurang? Ngeloroni rokokku? Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat Apa masih kurang menyakitiku? Kediranku tidak menyakiti Tetapi untuk menyempurnakan kematianmu Pak Jalu Jawab Pak Kiyai Namun Sosok itu tertawa kuat Seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya Membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini Kata ancaman Serta umpatan amarahnya terus terdengar Jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh Juga menyiksanya Kain berwarna hijau itu Lalu mulut itu sangat moncong ke depan Dengan taring dan gigit tajam berwarna putih Raga Pak Panjalu Sudah setengah manusia setengah siluman Dan Matanya saat dibuka berwarna merah menyala Baung Teriak Pak Kiyai Allahu Akbar Imbuh abangku Saat ini hanya menyisakan lima orang yang berada di sini Berhadapan dengan siluman baung Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu Masih membatasi antara kami dengan sosok itu Walaupun terlihat aman untuk saat ini Kewaspadaan harus tetap ada Karena suatu waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang Lantunan ayat suci Semakin jelas dilantunkan Aku dengan Pak Lurah yang berdiri di belakang mereka juga ikut serta melafaskan ayat-ayat itu Sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani Yaitu Ajinur Ilahi Tasbiri Tangan Maspur Juga sudah menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan digunakan mereka Saat menghadapi para lelembut Tongkat rotan dibungkus dengan kain berwarna hijau itu Seketika Berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit Pedang gaib Zulfi Karosul Sudah ada di tangan kanan Pak Kiai Mereka kini siap bertempur Hanya aku dan Pak Lurah yang tidak memiliki apapun Kami berdua bertugas menguatkan mereka dengan terus melantunkan doa Dinding ilusi itu perlahan memudar Semakin tipis hingga gelombang Fata Morgana itu lenyap tanpa terlihat mata Menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua Waktu dimana kini semua siap untuk melumpuhkan Manusia setengah siluman itu Langsung menarik rantai yang mengikat dirinya Menyentakkannya sekali ke tanah Dan merubahnya menjadi pedang besar Dengan nyala api Sosok itu menyeringai Memberi isyarat peperangan Satu melawan tiga Tentu lawan yang tidak sebanding Arjuno Jaller mengangkat busur panahnya Siap membidik ke arah depan Begitu juga dengan Adipati Songgobumi Dengan kuda-kudanya siap menerekam dengan Kris Nur Jagat Yang ia genggam Hanya menunggu Kiai Rogos dihati Dengan pedang rasul gaibnya siap Hanya tinggal meneriakan perintah maka Semua akan melayangkan senjata masing-masing Dengan jurus andalan mereka semua Arjuno Jaller itu Sebuah ilmu kuno Yang artinya Arjuna laki-laki Bersenjatakan Nur Ilahi sebagai panah Adipati Songgobumi ini juga gelar Keilmuan terah Mataram kuno Yang bersenjatakan Kris Nur Ilahi Bakai Rogos jati adalah Pembimbing mereka berdua Guru yang merupakan Ayah kandung Kang Ramani Kebatinan tinggi dengan persenjatakan Pedang Nabi Zulfikar Arjuno Jaller itu wujud Kang Armani Dan adipati Songgobumi itu wujud Dari Mas Pur Nasab mereka bisa dijelaskan Karena benang ilmu yang selalu tersambung Dimulai dari Mbah Mojokni Yang merupakan murid Kiai Panggung Sunan Geseng Lalu Mbah Mojok memiliki tiga murid Dimana salah satunya adalah Kiai Mangun Ayahanda Kiai Roko Kakek dari Kang Armani Mas Pur Dan Kang Armani Dikembleng langsung oleh Sang Ayahanda Hingga benang ilmu itu Tanpa terputus oleh Era kami Anak cucu Cicit Dan keturunan selanjutnya Siang itu dengan luapan perasaan yang tidak menentu Aku hanya duduk berdiam diri Masih menunggu kajaiban Sembari terus melantunkan doa Tanpa henti Terus bermunajat Memohon agar selalu sesuatu yang sedang diperjuangkan Segera menuai titik akhir Berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali Dengan selamat Tak terasa waktu terus berjalan Siang berganti malam Hari pun telah berganti Namun semua Pertanyaan masih menjadi misteri Bagaimana akhir kisah ini? Empat malam sudah Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami Masyarakat kampung Hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang Yaitu nenek Yah nenekku Yang dengan keyakinannya Bahwa jika Allah Maka akan berpihak pada kebenaran Serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang Meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba Manusia yang memiliki iman Hanya berserah kepada Tuhan Tanpa adanya yang lain dan yang lainnya lagi Kata-kata itu beliau ucapkan Setelah ia pulang dari masjid Dan malam ini adalah malam keempat Namun belum ada kabar apapun Meskipun samar Terlihat sebuah siratan kesedihan Yang tertahan dalam hati nenek Menunggu cucunya Tanpa ada kepastian Tentu Menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu Meluruskan yang selayaknya Diluruskan membenarkan yang mesti dibenarkan Merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia Yang salah meniti jalan kehidupan Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas Sudah selayaknya dilakukan Untuk mengambil pesan Sebagai sesama manusia Dan menjadi pedoman kewajiban Demi ketentraman semua penduduk Tuhan Semua ini untuk apa? Tanyaku dalam hati Masih dalam diam dalam lamunan Tidak lama terdengar Suara salam dari luar Dengan mengetuk pintu rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Jawabku sambil membuka pintu Bapak angkatku Tiba-tiba datang malam ini Tanpa memberi kabar terlebih dahulu Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin Dan sudah bisa ditebak Walau beliau jauh Namun Ia sudah tahu semua peristiwa di sini Melalui telepati yang dibacanya Dengan perantara jiwa ketujuh putrinya Yaitu Farida Luh Bapak kalian sinten pak Tindak meriki Datang sama siapa pak? Silahkan masuk Aku menyambut Pak Waluyo Bapak sendirian leh Mana adekmu? Tanya beliau Dengan masuk ke dalam Dan duduk di ruang tamu Sebentar pak Saya panggil Deida sedang tidur Jawabku dengan memberitahu Wes-wes Orang usah leh Kamu saja duduk di sini dengan bapak Ada kepentingan yang ingin bapak sampaikan pada kamu Kata Pak Waluyo Dengan tatapan serius Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini Menunggu Ia memulai pembicaraan Bisa ku tebak Tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual Kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang telah terjadi saat ini Jadi kamu harus jaga adekmu dengan hati-hati oleh Karena Haji anak sumbaung itu mencari jiwa suci Yang ditujukan keidah Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan Duh Kok bisa Farida pak Yang diincar oleh setan itu Tanya aku dengan heran Amargo Adekmu memiliki darah suci keturunan Dari titisan kanjeng ratu Nyai Rorokidul Itu yang menjadi kesaktian pamungkas Ajian siluman anjing Jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adekmu Begitu Kata ayah angkatku Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu Aku masih tidak percaya Jika semua ini ternyata Ada kaitan dengan Farida Sekarang aku baru paham Jika ternyata kelahiran adik angkatku itu Masih memiliki penitisan ratu pantai selatan Pantas saja selama ini Dia dapat melihat semua ini dengan gemblang Dan seperti sebuah sinyal Jika kedatangannya kesini Sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar Jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu Dari hasil menuntut ilmu dari pantai selatan Asum baung adalah wujud kabadian sebuah ajian kesaktian Dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal Sakti Mandraguna Jika mengalami kematian Maka raganya akan berubah Menjadi siluman anjing dan mengabdi di istana laut selatan Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan wawasan baru bagiku Tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam Dan ilmu kesaktian yang memiliki berbagai macam persyaratan Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna Jika sang pemilik ajian ini Dapat meminum darah dari seorang gadis Yang masih memiliki darah titisan Obrolan kami yang panjang dan lebar Sampai membangunkan Farida Kemudian dia keluar kamar Lalu menyalami bapaknya Dan ikut duduk dengan kami berdua Lah kok bapak malam banget Datangnya ada masalah apa Pak? Farida bertanya dengan nada kecemasannya Orang nopo-opo duk Bapak hanya menjenguk kamu Juga kakakmu Al Gitu aja kok Semua beda sehat kan? Kata Pak Waluyo Menyembunyikan tujuan beliau datang kemari Sebelum Farida keluar tadi Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil Dengan ukiran naga kepadaku Benda itu beliau titipkan sebagai senjata pelindungan Untuk menjaga adikku Jika suatu saat nanti kami bertemu Atau sempat bertempur dengan siluman itu Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak Karena aku pribadi sangat tidak suka Dengan namanya azimat Ataupun barang keramat seperti ini Namun Kini hanya aku tawasulukan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan khodam di dalamnya Penolong akan semua kehidupan hanya zat semesta alam Tiba-tiba Terdengar titir kentongan Memanggil semua penduduk Bunyi yang menjadi pertanda Jika ada kegentingan Yang tengah terjadi malam ini Kami semua beramburan keluar rumah Menuju sumber suara kentongan itu Pak Wontan apa nih pak Ada apa Tanya aku pada salah satu warga disitu Saya juga tidak tahu gus Mari barengan saja ke sana Aku mempercepat langkah ketika aku lihat kerumunan orang disimpang jalan Menuju pemakaman itu Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka Apapun itu Ingin rasanya segera sampai ke sana Dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi Sampainya di kerumunan itu Aku langsung menerobos masuk kerumunan warga Terlihat Kang Armani yang masih duduk Memangku Pak Kiai yang terpingsan Dengan darah keluar dari sudut bibir Juga hidung beliau Menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan Ia tampak berusaha memulihkan tenaga Suasana Begitu hening Sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap Innalilahi wa inna ilahi roja'un Terlihat tangannya dengan gemetar menutupkan mata ayahandanya yang berpulang ke Rahmatullah Semua warga masih tertegun menyaksikan itu Belum ada yang berani mendekati jazad itu Mari diangkat saja Pintaku pada seluruh warga Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai Dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang Agar segera disucikan jazad itu Lalu mengkavaninya Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatap kesedihannya Terlihat bunyai, ibunya, dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan Terduduk dalam tragis Aku ikut menggujulkan air bunga itu Menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu Meletakkan ke sebuah meja Yang sudah terdapat kain kafan Kapur barus Juga kapas disana Bah Muroji selaku sesepuh desa langsung membungkus jazad itu Diikat membentuk pocong Lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda Menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimah syahadat Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani Keranda itu digotong menuju masjid Untuk disolatkan Solat gaib selesai tepat pukul 3 dini hari Jasad itu pun disemayamkan Semua proses itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum Dan hingga sebelum subuh Semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Yai Sebuah kematian telah terjadi Sebagai bentuk perjuangan mulia Yang hanya ingin menolong sesama manusia Agar dapat ketenangan dalam alam bakah Namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau Beliau selalu memanusiakan manusia Maka jamaah menyambutnya sebagai suhada ilahi Semoga proses pemakaman beliau dimudahkan Tuhan Semua proses sangat cepat hingga tanah menutup ceset beliau Sehabis sembahyang subuh Aku menuju rumah duka Membacakan tahlil juga yasin dengan seluruh warga Sebelum semuanya kembali pulang Pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiam Melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan juga tempat untuk para pelayat Ingin rasanya menanyakan perihal abangku Kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani Apakah dia baik-baik saja atau malas baliknya? Tiba-tiba Bundaku Ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku Sehabis ini Aku mau nyusul masmu Dia masih di sana Aku hanya pulang antar bapak Katanya memberitahuku Kang Biar aku saja Tuntun saja aku Disini tentu keluarga masih sangat membutuhkan sampean, Kang Kataku membalas perkataannya Ini kehendak Ini harus segera diselesaikan Bapak sudah waktunya kembali Hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau Menegakkan amar ma'ruh na'i mungkar Imbuh Kang Armani Iya Kang Kapan kita berangkat? Tanyaku kembali Nanti aku kabar ikus Kamu pulang dulu Minta restu pada Mbak Pairah Hanya itu yang bisa menjadi penonton Aku pulang ke rumah Menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan Untuk kembali ke dalam dimensi astral Menyelesaikan yang belum selesai Membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang Dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti Kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan Mati secara syahid julukan bagi para suwada Tuhan untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran Sesampainya aku di rumah Belum lagi langkah kakiku mengijak pelataran Kulihat dari kejauhan Abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan Langkahnya gontai Tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah Yang bertata bebatuan Ia seperti terlihat seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam Tengah dialaminya Yaitu berpulangnya sang guru Hal itu wajar terjadi Karena sedari kecil Mas Pur Dan Kang Armani Menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan Di bawah asuhan Pak Yai Pak Yai sendiri selain menjadi guru Merupakan penggadi sosok ayah untuk abangku Ilmu serta bibingganyalah Yang menghantarkan jati diri abangku Sampai detik ini Maka tak heran Jika kepergian Pak Yai memberikan pukulan telak Bagi jiwa dan batin Mas Pur Mas Siapa aku padanya Yoleh Ayo Belpungomah Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek Rasa syukur Dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau Terpancar sangat jelas Setelah Mas Pur menyelami nenek dan Pak Waluyo Kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati Di dalam sana Selama berhari-hari Mas Pur bercerita Bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa satu Sementara enam siluman asum Baung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan Tadi Kang Armani Berencana untuk menyusul sampaian kesana dengan kumas Ujarku setelah mendengar ceritanya Aku pulang Karena sosok itu menghilang Kita harus waspada karena jelmaan siluman itu Pasti akan menuntut balas pada warga sini Sejenak kami tersentak Mendengar kata-kata Mas Pur Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga Ketakutan Dan suasana yang mencekam Pasti lebih mengental Kedidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami Jadi selanjutnya bagaimana Mas? Tanyaku pada Mas Pur Sebentar lagi Aku ke rumah Pak Payan Agar beliau segera mengumumkan kepada warga Supaya mereka lebih waspada Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi Dan menghisap sebatang rokok Ia beranjak ke rumah kepala desa Memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan Agar seluruh penduduk lebih waspada Karena yang ditakutkan jika didemit itu kembali dan meneror warga kampung ini Tidak berapa lama kemudian Terdengar pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari masjid Warga diminta untuk lebih waspada Karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran Bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini Setelah mendengar pengumuman itu Tampak warga riuh berlarian Menuju rumah kepala desa Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas Mengenai peristiwa tersebut Wes Kamu di rumah saja Jangan ikut campur Biar itu menjadi urusannya abangmu ya nak Ujar nenek kepadaku Gih mbah Sebenarnya aku sangat penasaran Dan ingin sekali tahu Perkembangan pembicaraan seluruh warga desa Akan tetapi Bagiku menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas Akan kondisi maspur Jadi Aku tidak ingin menambahkan beban pikiran beliau Yang sudah sangat tua Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Kepala desa dan warga berembuk Mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga Dalam kegentingan malam ini Beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali Sudah ditunjuk oleh kepala desa Agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan Serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut Agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani Atau segera dilaporkan Sementara yang lain berjaga-jaga Kami menyerukan kalimah tahlil di rumah Almarhum Pak Kiai Duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan Kami luruh dalam khidmat Ratab dalam khusyuk Mengantarkan doa kepada sang ilahi Sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan Dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan Selesai acara tahlil Terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan Saling menguatkan Dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani Mereka tampak menahan kobaran amarah Sebuah gelagat berpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan Aku dapat membaca itu Selain keduanya merasa kehilangan Dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini Kami yang ada di situ Hanya berani melihat Tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka Tiba-tiba Aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin Seperti sebuah panggilan Tapi entah apakah itu Aku juga tidak dapat menyimpulkannya Lalu kemudian Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya Mereka melihat ke arah luar Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam Dan gelekar dahsyat juga terdengar Bagai portal gaib sudah terbuka Sikrah pulang nak Jagain nenek Kata mas Pur yang menyuruhku pulang Gemas Jawabku sambil bergegas pulang Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu Tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding Auman panjang asumbung itu Terdengar dari kejauhan Mendengar auman itu dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar Degup jantung terpacul tidak beraturan Bukannya aku merasa ketakutan Tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar Dari dalam raga Dan berbenturan dengan aura murni diri Dari dalam diriku Apalagi ini Gumamku menahan kekuatan yang terasa luar biasa Setelah berusaha sedikit menenangkan diri Aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang Menjaga orang yang berada di rumah Seperti yang diinginkan oleh abangku Karena Kini setan siluman anjing liar itu sudah datang Siap menuntut balas Atau hanya sekedar meneror warga Yang jelas hal ini tidak bisa lagi diabaikan Tabuh peperangan akan segera kembali Menggenderang Selama perjalananku kembali ke rumah Terdengar berulang kali Siluman itu melolong Aumanya membahana memecah kesunyian malam Yang terasa mencekam Membuat dada ini terasa semakin panas Sesampainya di rumah Aku bergabung dengan nenek Pak Waluyo Dan Farida Yang seperti sudah menantikan kepulangan kami Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya Ada hubungan apa diriku dengan siluman itu? Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku Mereka juga tampak bingung Karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku Namun Berbeda dengan Pak Waluyo Yang tersenyum sembari menatapku Seakan ia paham dengan keadaan yang ku alami Melihat senyum Pak Waluyo Membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang diberikannya padaku Benda ini Apa keris kecil yang diberikan Bapak angkatku Sebagai pegangan yang membuat Benturan kekuatan itu muncul? Aku juga merasakan hal yang sama mas Seperti ditarik saat mendengar lolongan itu mas Kata Farida memberitahu ku Kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu, Ndok? Tanyaku pada Farida Karena ajian itu Berhubungan dengan adik mulai Makanya dia jadi peka Dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu Pak Waluyo menjelaskan lebih lanjut Berhubungan bagaimana, Pak? Tanya Farida Jadi Kamu itu terlahir dengan titisan darah empu Dari pemilik ilmu tersebut, Ndok? Dan Kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai Jika dapat meminum darah yang mancing dalam tubuhmu Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo Namun Farida terlihat hanya menganggup tanda paham Tanpa ada aura ketakutan Atau kecemasan yang muncul di raut wajahnya Jelas terlihat Jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini Dan Farida tampak seperti sudah jauh lebih paham Tentang situasi ini Ketika malam semakin larut Dan semua orang terbuai dalam mimpi Aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata Mas? Mas Al? Suara Farida tiba-tiba memanggilku Ya Ndok, kenapa? Tanya aku sambil berjalan menghampirinya Siluman itu dekat di sini, Mas Dimana wujud itu, Ndok? Aku menjadi semakin penasaran Dia berdiri tepat dimana nyawa terakhirnya tercabut, Mas Mendengar perkataan Farida Aku dan dia mengutuskan untuk langsung memastikan hal itu Kami berjalan keluar rumah Dan menuju ke arah lapangan Yang merupakan tempat dukun itu mati Sesampainya di sana Kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri Dengan kondisi yang sama persis seperti dulu Tulang-tulang yang bengkok patah Kepala terpecah Rantai yang masih melihat tubuh itu Tetapnya mengarah tajam kepada kami berdua Yang berada tidak seberapa jauh darinya Opo karepmu Pak Masih kurang membawa keriputan Juga sampai merenggut nyawa manusia Tanya Farida dengan penuh keberanian Kafani Kafani Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya Pintamu di Kafani Tinggalkan raga manusia itu Maka akan aku Kafani Sambung Farida kembali Kafani aku Suara itu kini semakin jelas terdengar Tiba-tiba secara perlahan matanya berubah menyala seperti mata anjing Dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam Dengan taring runcingnya Aramanya menggema Menandakan situasi sudah tidak lagi aman Suatu saat ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua Melihat itu bukannya takut Justru Farida malah maju di depanku Seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku Siap mas Tanya gadis itu di depanku ini Siap dok Jawab aku sigap Walaupun masih belum tahu maksudnya Tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami Lalu hanya sekedip mata Wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia Berkepala anjing hutan Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya Saat berada di dalam goa alam gaib Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis Adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan Karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya Terseret menuju kematian Kami berdua Kini berhadapan langsung dengan sosok Yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan Yaitu sosok manusia berkepala anjing liar Dari sorot mata dan geramanya Terlihat keganasan luar biasa Siap mencabik-cabik tubuh gadis yang berada di depanku Dengan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam Jika dia ingin melompat dan menerekam Tentu hal itu sangat mudah baginya Karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja Secara perlahan Bayangan hitam besar Tiba-tiba mulai muncul Dan memerlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu Genderuwo ini merupakan perewangan sang dukun Yang bersarang dari cincin yang dikenakannya Semasa hidup Dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalo Mulai baca takbir mas Suruh Farida Aku lalu mengikuti seruan adik angkatku itu Menggemakan lantunan takbir Mengesahkan asma ilahi Fush Tidak berapa lama Tanpa hitungan detik Seketika kini hampir sudah berada di dalam goa sarangan lembut Mataku belum bisa lepas melihat isi goa Karena sinar putih yang sangat menyelaukan Memancar tepat di hadapanku Secara perlahan Kemudian sinar itu meredup Dan masuk ke dalam tubuh Farida Setelah cahaya menghilang Aku bisa melihat Farida kini terlihat berbeda Dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat Sabu gelang Juga busur Serta sarung anak panahnya Semua terlihat berkilau keemasan Bagai serikandi jika dalam tokoh pewayangan Namun Ini wujud manjingnya sang titisan Gerakan itu kembali terdengar Sebelum akhirnya siluman asum baung melompat Menyambarkan cakar tajamnya Dengan piyawa itu buku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh Paruno Jagat Praweswari Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku Farida mencabut anak panahnya Dan membidikan tepat melesat ke arah siluman itu Lesatan panah itu seperti cahaya Lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat Ketika anak panah itu mengenai dinding gua Membuat lukur atau longsor Dan mengakibatkan bebatuan menghambur berserakan Duk Aku mencoba memperingatkan Bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar Tabut kucang kris itu kang mas Suruhnya padaku Aku mengeluarkan apa yang dia maksud Benda yang tengah berada di tangan kananku Tiba-tiba bergetar Dengan sendirinya Cahaya memancar dari benda tersebut Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya Dan secara perlahan benda itu naik ke udara Bergerak terbang mengitarinya Seperti Gerakan Rusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida Kemudian cahaya memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya Membuat dirinya mampu menatap tajam Di antara angin yang mengembus kencang Memutari seluruh tempat ini Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding Dengan pamor kedikdayaan aci barang yang meneburu dengan sumber diri Allahu Akbar Hanya lafaz itu keluar dari mulutku Ketika menjadi saksi Sebuah penglihatan yang tidak biasa Takjub dan kagum Itu yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah Titisan Dewi Jaya Barut yang sunjung menang datuk Allah Umaduk tengah yang jagat Sekapeng mongso Saupeng yang cakraw Wolokang podo durhoko Rungu peta gelap saketi Podo pedah kupingi Pecah anda seh Mendengar palaan itu bumi yang terpijak serasa gempa dan bergemuruh Suasana menjadi ingar-bingar Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin Tidak beberapa lama sosok di depan kami Terlihat menutup kedua telinga runcingnya itu Dan mengeram kesakitan Tampak bayangan hitam besar itu keluar Dari dalam tubuh itu Lalu bersimpuh Beberapa kali terlihat Sujud kesakitan Genderwa yang menjadi pelindung diri sang dukun Terbakar Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat Ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini Tiba-tiba saja Kang Armani Dan Mas Pur Tiba Dan berdiri tepat di sebelahku Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka Dengan linweh masing-masing Jangan ikut campur Ini menjadi urusanku Ucap Dewuloh Baruno Jagat Prameswari Kami secara bersamaan melihat ke arah ksatria wanita itu Hanya diam tanpa menyuarakan apapun Menandakan persetujuan Kang Tumadi Samu Barangka Sekten Nur Jagat Arjuno Jaller Projo Sekti Atipati Songgo Pumi Cumeneng Manunggal Manjeng Marang Ingsun Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku Langsung terhimpun Menjadi cahaya yang perlahan terbang Seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah Yang siap dibidikan oleh Farida Ketika kelipan itu menjadi satu Itu menandakan Memusatnya kanuragan mereka Kemudian panah itu langsung dilepaskan Dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar Dan berguling beberapa meter Menghantam batu besar Dengan anak panah menancap di dadanya Duar Kembali suara gelegar Sekeras halilintar terdengar Cahaya itu memecah Menghancurkan siluman Asumbaung itu Bersamaan dengan hancurnya Asumbaung Tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah Tanpa bergerak sama sekali Mayat itu Kini telah kehilangan semua kesaktiannya Hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan Pati kerno pangeran Wangsul engkersoneng pangeran Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya Acian Asumbaung Mati kehendak Tuhan Kembali karena kehendak Tuhan Kami menghembuskan nafas lega Dan mengucapkan nantunan Ucapan syukur Sunggingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya Sampai kemudian Alam kembali normal Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal Dan mayat itu juga Tertelungkup berada Di tempat semula Akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya Terbungkus kafan seperti manusia pada umumnya Disolatkan Juga disucikan Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak sang pencipta Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan Juga dosa masing-masing yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini Jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara Juga sarana Dia yang sudah mati Semoga diberikan ketenangan Dan untuk yang membuat kematian itu Semoga diberi pengampunan Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga Hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan Sang penegak kesalahan umatnya Kita hanya cukup selalu berbenah Memohon pelindungan dan pengampunan Hari ketujuh dari peristiwa ini Telah usai Kehidupan dengan bayang kengerian Telah berakhir Menyisakan ngilu yang membayang Meninggalkan kesedihan dalam dua kematian yang berbeda Menjadikan gambaran bahwa Kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan Dan mendapat ganjaran Tanpa pengampunan Si kepala preman juga meninggal setelah dua tahun merantau Dan terdengar kabar Jika dia mati secara tragis Dibunuh oleh orang Terkadang sambungan tangdir itu tidak terduga Namun kendak Tuhan itu nyata adanya Dan itu yang selalu dinamakan Karma Demikianlah Sebuah kisah dari Qus Ibn Al-Zikra Kafani aku Telah selesai saya bacakan Alhamdulillah Semoga teman-teman bisa terhibur Dan tentunya bisa mengambil hikmah Saya mohon maaf kepada teman-teman Apabila ada salah intonasi Salah ajaan Atau salah Dalam pengucapan Pemenggalan kalimat gitu ya Soalnya tadi ada yang agak miss gitu Mohon maaf ya teman-teman ya Nantikan kisah lainnya Hanya di Fakta Sejarah Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Tetap di Fakta Sejarah Terima kasih telah menonton